Resah, resah, pun tiada menentu Saya Harvey Malaiholo, usia saya di tahun 2022 60, jadi tahun 2023 61, akan mencapai 61. Profesi saya pada awalnya adalah seniman, saya seorang penyanyi yang sudah berkarir sampai dengan detik ini tuh kalau dihitung sekitar 48 tahunan gitu ya di dunia kesenian. Dan sekarang ini, tepatnya tahun lalu saya diberi kesempatan untuk menjadi anggota Dewan Republik, anggota DPR RI di Komisi 5 sekarang ini dan daerah pemilihan saya Papua Barat. Sebetulnya saya tuh adalah orang yang takut ya, takut melakukan medical check up karena saya takut menghadapi kenyataan kalau tiba-tiba saya ada apa, ada apa penyakit yang saya dirita gitu. Nomor satu, terus terang saya memang disediakan oleh asuransi kesehatan saya yang saya dapat dari kantor itu ada beberapa pilihan di samping dekat. Dan ada beberapa kali kebetulan adik ipar saya juga disini pernah mengambil tindakan ataupun dirawat di rumah tersebut ini. Yang saya terima adalah pengecekan secara keseluruhan baik dari mulai gula darah, kolesterol, darah tinggi, sampai dengan pemeriksaan jantung yang harus mempergunakan treadmill. Nah disitulah dilihat rekam-rekam jantung dan segala macam. Nah hasilnya dari medical check up saya kemarin itu ada beberapa hal yang kurang baik. Nah bagusnya disini itu kita ketemu sama dokter-dokter dan diterangkan keseluruhannya, lalu diberikan jalan keluarnya, apa yang harus tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Nah ini yang membuat saya lebih tenang dalam menghadapi medical check up dan hasilnya. Nah di hartology sendiri pada saat, ya namanya juga hartology berarti kita bicara mengenai jantung ya, pada saat itu saya melakukan tindakan rekam jantung kali ya. Lalu ya itu, dilakukan tindakan treadmill dan dilihat kembali rekam jantungnya gitu. Nah disitulah kemungkinan bisa dilacak kira-kira apa yang terjadi dengan jantung kita gitu masing-masing. Dan sebelumnya saya pernah EKG, EKG itu ternyata enggak, enggak apa ya, hasilnya bukan tidak benar, tapi harus kalau untuk saya, saya merasakan bahwa di umur saya yang sekarang ini tuh, saya merasakan bahwasannya kita enggak cukup hanya EKG. Kita harus merasakan lebih menyeluruh seperti yang saya lakukan baru-baru ini gitu ya, seminggu yang lalu di hartology ini. Durasinya cukup singkat ya, untuk pemerintah saya pikir saya akan memakan waktu satu harian penuh, tetapi ternyata kurang lebih kita masuk tuh sekitar jam, medical center class secara keseluruhannya, kita masuk sekitar jam delapanan gitu, lalu dilakukan pemeriksaan dan lain sebagainya, setelah makan siang udah selesai. Seperti saya katakan tadi di awal ya, bahwa saya ini orangnya penakut, benar-benar medical sikapnya saya udah ketakutan, takut karena ada hasilnya belek dan lain sebagainya, tetapi dari yang saya alami, ternyata tidak menakutkan sama sekali, karena juga, seperti saya katakan juga di awal tadi, bahwasannya dokter-dokter, perawat yang melayani kami itu, sangat passion, dan tidak menakutkan, dan menerangkannya dengan kesadaran yang, bahwasannya kalau kita pun katakanlah, apa namanya, menderita sesuatu gitu ya, penyakit, itu jangan terus langsung jadi down atau apa. Jadi, apa namanya, encouragement itu sangat-sangat baik gitu untuk para penderita khususnya gitu ya. Saya akhirnya terus menetapkan pada diri saya sendiri, paling tidak saya harus melakukan medical check-up tuh setahun sekali minimal. gitu ya, dan tentunya juga pemeriksa secara rutin. Mengingat saya udah masuk umur 60-an, di atas 60-an, memang bukan yang saya bilang semua yang di atas 60 itu pasti mengalami hal yang seperti saya alami, tetapi alangkah baiknya kalau kita medical check-up lah. Kadang-kadang ada beberapa, apa namanya, penyakit khususnya yang hubungan dengan jantung ya, itu rasanya seperti misalnya lambung, atau katakanlah misalnya kita jadi, apa namanya, pusing, hanya pusing, atau migran dan lain sebagainya, sebetulnya itu adalah gejala. Ini yang saya dapat dari informasi dari dokter-dokter maupun perawat-perawat yang saya, apa namanya, temui di pemeriksaan atau medical check-up di, atau logi di Prawijaya Hospital ini gitu ya. Jadi, jangan tertipu, dan untuk, apa namanya, jangan sampai terlambat, sebaiknya medical check-up itu dilakukan secepatnya dan dilakukan secara rutin. Paling tidak, sekali lagi, minimal satu kali setahun. Terima kasih telah menonton!